Wow, girls, lihat betapa kerennya itu. Halo semuanya, kita akan belajar bersama. Aku mengusulkan untuk memilih tempat tidur. Aku mengambil yang di bawah. Tentu saja aku akan berada di atas. Ya, aku menyukainya di sini. Oh, sepertinya aku lupa keperku di lantai bawah. Bagaimana aku bisa menaikannya? Mungkin sedang waktunya untuk melihat-lihat sedikit. Datanglah padaku, bantal kecil. Oh, keren. Dan sekarang yang lainnya. Pulpen tercintaku. Buku. Wah, keren. Oh, masih ada yang kurang. Nah, ayo naik sedikit. Ayo kemari. Nah, sedikit lagi. Dan, oh, sepertinya aku berlebihan. Oh. Itu terpecu banget. Oh, tertawalah semuamu. Tapi aku berhasil mengeluarkan semuanya di sini. Nah, seduai waktunya aku untuk membongkar barang-barangku. Jadi, mari kita lihat. Ups, saat aku berenang, koperku benar-benar basah. Oh, apa yang harus aku lakukan sekarang? Hmm. Sepertinya aku bisa membantumu. Tunggu sebentar, sekarang barang-barangmu akan kering. Terima kasih. Oh, ada bau terbakar. Monika, sepertinya itu sudah cukup dan kamu berlebihan. Apa? Ini mengerikan. Dan ada pelubang besar di bukuku. Oh, bagaimana kamu membantuku sekarang? Oh, sepertinya aku terbawa suasana. Kadang-kadang itu terjadi. Aku perhatikan tidak ada tanaman sama sekali di sini. Saatnya memperbaikinya. Mari tambahkan beberapa bunga. Eh, aku bilang sedikit. Kemana kalian? Hei, berhenti. Cukup. Baiklah, naik kembali ke dalam koper. Kamu akan duduk di sana sampai kamu belajar berpelihara ke sopan santun. Eh, aku bilang kalian harus tinggal di sana. Nah, akhirnya. Huh. Sekarang kalian harus berada di tempat tidur. Ups, jangan melihatku. Nah, sudah waktunya aku membongkar koperku juga. Mengetahui sifat pemarahku, aku selalu membawa hal-hal yang penting. Hah, halo temanku. Tapi kenapa kamu butuh alat pemadam kebakaran? Ah, amcih. Nah, itulah dia. Girls, jangan panik. Aku tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Sekarang aku akan memperbaiki semuanya. Nah, jauh lebih baik dan masalah terselesaikan. Itu hanya hal terkecil. Yang penting apinya sudah padam. Oh, aku tahu untuk apa itu semua. Apa itu sering terjadi padamu? Oh ya, itu semua terkadang terjadi. Tempat tidurku sangat indah. Selembut awan sungguhan. Wah, keren banget. Tempat tidurku juga terlihat lebih baik daripada sebelumnya. Aku suka tempat tidur baruku juga. Semuanya sangat cocok denganku. Dan tempat tidurku adalah yang paling lucu. Saatnya melihat jadwal. Ada pelajaran pertama hari ini. Hukum sihir, ayo kita pergi ke kelas. Jangan terlambat. Pelajaran pertama, itu menarik. Aku sudah siap. Tinggal bawa ransel saja. Ya, kamu sedang dalam perjalanan juga. Nah, jadi Monica, apakah kamu siap? Jangan sampai terlambat dari hari pertama. Aku ingin tahu seperti apa guru kita nantinya. Halo semuanya. Selamat datang di sekolah sihir. Aku guru kalian yang keren dan luar biasa. Aku harap kalian semua siap untuk mulai. Wah, itu sangat keren. Pertama-tama, mari kita lihat apa yang bisa kalian lakukan. Jess, sini maju. Aku? Benarkah? Tapi aku tidak mau. Baiklah. Tunjukkan pada kami apa yang bisa kalian lakukan. Ayo, kami menunggu. Apa yang bisa aku lakukan? Sekarang. Lihat. Aku bisa mengatalkan gelembung ini. Dan aku juga bisa menyelapnya. Hmm, ya itu keren juga. Ayo lanjutkan. Aku juga bisa mengikatnya. Aku bisa mengikatnya lebih tinggi. Oh, sepertinya gelembung itu tidak lagi menurutiku. Hei, apa yang terjadi? Hei, kenapa kamu melakukan ini? Kamu masih harus belajar dan belajar. Duduklah. Grace, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Oh ya, aku siap. Ayo, kejutkan kami. Baiklah. Sekarang aku akan membuat ternada kecil. Nah, seperti ini. Aku bisa memperbesarnya sedikit. Tidak buruk? Lumayan. Tapi aku pikir itu sudah cukup. Grace, hentikan dia sebelum tornado itu menghancurkan seluruh kelas. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Dia tidak mau mendengarkanku. Maaf, Miss Tina. Sepertinya aku harus pergi. Oh, di mana aku? Siapa aku? Apa yang harus aku lakukan di sini? Oops, aku akan minta izin. Grace, kemana kamu pergi? Hei, ini belum selesai. Monica, silakan maju ke depan. Sekarang aku akan menunjukkan apa kemampuanku. Mari kita mulai dengan yang kecil. Oh ya, ayo tinggalkan kemampuanmu. Tentu saja aku bisa. Nah, bagaimana kamu menyukainya? Oh ya, itu bagus juga. Dan aku bisa mengirim ini kepadamu. Silakan. Hei, hati-hati. Oh, sepertinya sudah terlambat. Nah, sekarang kamu sepertinya terbakar seperti roti. Sudah, kesabaranku sudah habis. Oh, baiklah. Aku akan pergi. Aku juga ingin menunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Ya, silakan. Lagipula itu tidak akan jadi lebih buruk. Sekarang, sekarang. Sedikit lagi. Aku sudah takut apa yang bisa dia lakukan. Oh, wow. Ini sangat cantik. Ini luar biasa. Ini sangat indah. Oh, apa? Semak-semak ini kenapa mereka melayap padaku? Tinggalkan aku sendiri. Oh, itu yang terakhir. Miss Tina. Oh, ada belnya. Aku harus pergi. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Ya, saatnya kita juga pergi. Selamat tinggal. Girls, tunggu. Bebaskan aku. Hei. Nah, jadi bagaimana kamu memikai hari pertama segala? Aku pikir itu hebat. Ya, itu tadi sangat keren. Aku setuju padamu. Girls, aku punya ide. Oke, mari kita mengadakan pesto untuk merayakannya. Mari kita tambahkan beberapa kilauan di sini. Wah, ini sangat keren. Dan aku akan menambahkan sedikit juga hiasan-hiasan ini. Wow, Sophie. Itu keren banget. Ya, dan aku juga punya musik di sini. Wah, keren kan? Wah, sekarang kita bisa bersenang-senang. Girls, bagaimana denganku? Apa yang bisa lebih baik daripada permen kapas ini? Ya, aku punya permen kapas warna-warni di sini. Keren kan? Ya, ini jadi lebih baik. Ya, itu keren, Grace. Dan sepertinya kita butuh minuman juga. Abracadabra. Lihatlah minuman cerah dan manis untuk gandis cerdas. Silahkan. Wah, keren. Dan aku juga punya sesuatu. Yaitu popcorn. Sedikit lagi akan jadi. Oh, aku sangat menyukai semua ini. Popcornnya meledak. Sepertinya aku berlebihan. Ya, tapi tidak apa-apa. Itu menyenangkan. Sepertinya Quentin memutuskan untuk mulai melukis. Ya, sepertinya itu bekerja dengan baik. Bagus. Itu ternyata jadi sangat indah. Oh, ternyata ini tidak sulit sama sekali. Hmm, Quentin ada cat di wajahmu. Tapi dia tidak terkejut. Sebaliknya, itu penginspirasinya untuk sedikit pemberontak. Dan bagaimana dengan Mary? Ya, jika kamu hanya mengecat dengan cat kuku, itu akan berakhir di usia tua. Rupanya Mary juga tahu itu. Nah, itu dia, terinspirasi oleh Quentin yang sudah selesai mengecat. Mary tidak hanya punya semangat bersaing, tapi juga beberapa ide. Ah, sepertinya dia melapisi rumahnya dengan kain merah muda yang lembut. Sangat asli. Dan juga sangat halus. Oh, seperti di atas boneka. Dan Quentin memutuskan untuk mengecatkan warna biru dengan tetesan putih. Dan dia sedikit berbawa suasana dan menudai Mary. Oh, lihatlah. Semuanya berantakan. Dan Wednesday juga. Oh-oh. Lucan buruk itu sepertinya tidak bisa diterima. Quentin, selamatkan dirimu. Tangan yang mengerikan mengejarmu. Hmm, untungnya dia bisa bersembunyi di atap. Alasan yang bagus untuk merayakan keselamatanmu dan akhir dari pengecatan rumah dengan mengibarkan bendera multidu. Hmm, Quentin sepertinya tidak terlalu senang dengan tampilan rumahnya. Tapi dia sudah memikirkan sesuatu. Dia melukis yang putih. Hmm, aku ingin tahu bagaimana jadinya. Wah, itu bola sepak. Aku ingin tahu apa yang dilakukan Mary dengan kaset-kaset itu. Sekarang kita akan cari tahu. Oh, wah. Dia menekorasi atap dengan baik. Terlihat sangat tidak biasa dan bergaya. Awas, Mary. Dan di atasnya akan ada love yang sangat indah. Ya, itu terlihat sangat romantis. Sepertinya Quentin memutuskan untuk mendekorasi atapnya juga. Tapi dia melakukannya dengan stiker. Dan bagaimana dengan jendela kedua? Sepertinya ada sesuatu yang kurang dari bola basket. Quentin punya solusinya. Ring basket tampak hebat dan juga sangat sporty. Tapi lebih asik lagi bermain dengan bola sengguhan. Oh, sepertinya Wesley tidak begitu menyukai olahraga. Hmm, aku yakin kamu akan beruntung lain kali, Quentin. Dan Wesley pun memutuskan untuk mengurus rumahnya. Yah, bukan warna yang paling cerah, tapi itulah gayanya. Dan tentu saja di mana meja tanpa jeruji di jendela. Aku penasaran apa selanjutnya. Oh, sesuatu memberikannya pedang. Yah, itulah gahya Wednesday. Sepertinya dia punya ide yang lain. Ya, sedikit mata serap tidak akan merusak rumah ini. Nah, seperti tampilan semuanya sudah siap. Itu berarti kita melanjutkan untuk merawat halamannya. Dan Wednesday memutuskan untuk memulai dengan ornamen tombak dan juga kelelawar. Itu dia. Nah, itu indah dengan caranya sendiri. Nah, di mana tanpa tanaman? Tapi kamu tidak berpikir dia akan meninggalkannya begitu saja, kan? Dia punya bantuan yang dibutuhkan di sana. Kamu akan tahu kan kalau Wednesday tidak main-main di sini. Dan juga mata tidak ada salahnya di sana. Nah, kenapa dia butuh sekop dengan tulang? Apa dia menyerami mereka dan menumbuhkan mereka? Oh, aku ingin tahu apa yang terjadi. Dan sekarang dia menyeraminya. Hmm, apa yang akan keluar dari sana? Wow, lihatlah itu. Banyak tangan yang tumbuh dari sana. Aha, itu dia Wednesday yang gayanya sangat unik. Hmm, itu sangat menyeramkan tapi juga keren. Quentin memutuskan untuk mendekorasi halaman rumahnya dengan tongkat. Dan akan dibelikan rumba-rumba yang meriah. Itu sangat terlihat seperti olahraga. Dan jika kalian belum mengerti, sekarang kamu akan melihat semuanya. Lihat, ini adalah markas sepak bola asli. Quentin berpikir bahwa ini tidak cukup dan memutuskan untuk memasang gerbangnya. Aha, nah itu dia. Nah, baiklah sekarang kita harus mencoba halaman baru. Quentin, kami mengharapkanmu. Cool. Dan itu benar. Kamu dapat satu poin, Quentin. Ups, dia tersandung sesuatu. Itu dia terlihat seperti tempat sampah kecil. Tapi dengan kejelasan Quentin, kotak itu bisa dengan mudah berubah jadi kotak surat besar berbentuk kotak. Nah, jadi bagaimana dengan Mary? Oh iya, dia memutuskan untuk mulai dengan kotak surat. Tapi semuanya tidak semudah itu. Dia akan menghiasinya dan membuatnya dalam bentuk flamingo. Oh, sangat kreatif dan juga indah. Oh iya, jangan lupa bonekanya juga. Dan ini dia, hati pink. Mukanya tanaman. Tambahan yang bagus adalah tiang bendera pink. Dan hati dalam bentuk dekorasi. Dan kamu bisa meletakkan selibut di halaman. Dan menikmati untuk menghabiskan waktu di atasnya. Oh, itu ternyata sangat nyaman. Bersama hagi-wagi dan juga mainan lainnya. Satu-satunya hal yang bisa mengalami perhatian dari itu adalah Quentin. Dia sedang berlatih main bola. Wah, sepertinya konflik tetangga sedang dimulai. Tapi Westday tidak peduli tentang itu. Dia punya atmosfernya sendiri. Ini sangat nyaman saat kamu punya tangan yang membawakan minuman sendiri. Lalu, saatnya mulai mendekorasi interior rumah. Wow, sekarang kita bisa kreatif di dalam sana. Baiklah, mari kita lihat apa yang Wednesday lakukan di sana. Dia memutuskan untuk mulai dengan mengecatnya dengan warna hitam pekat. Itu terlihat menyeramkan. Jadi cocok untuk Westday. Sekarang beberapa dekorasi berupak lelawar, tulang, dan laba-laba. Lihat, tangan itu juga punya rumah sendiri. Oh, lucunya. Oh, maksudku menyeramkan. Ya, dan Wednesday selanjutnya memutuskan untuk mengambil furniture. Meja ban dihiasi dengan lentara tua, dan juga tengkorak, dengan tanaman, dan meja lainnya dengan kandil antik di sana. Ya, itu terlihat sangat luar biasa. Hmm, menarik. Untuk apa dia butuh paku? Oh, aku tahu. Kemana tanpa jaring laba-laba dan juga lampu yang berwarna. Ya, itu sulit membayangkan tempat ini tanpa bola peramal. Dia punya cara berkomunikasi yang menarik dengan temannya. Sampaikan salam kami pada mereka. Dan bagaimana dengan Quentin? Ah, dia juga mulai melukis. Dan dia memutuskan untuk menambahkan stiker. Sekarang, dia akan menambahkan semua itu. Hmm, aku tidak sabar untuk melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Hmm, sepertinya dia ingin menempelkan Lego di dinding. Dan sekarang kita akan cari tahu. Dia membuat gantungan dari Lego dan tempat untuk mengisah daya headphone. Wow, ternyata sangat indah dan kreatif. Quentin itu terlihat sangat pintar. Wah, ternyata terlihat sangat keren dan juga sangat nyaman. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Ya, itu dia. Dia baru dimasukkan di bingkai dengan manusia Lego. Itu adalah penyimpanan yang sangat baik. Quentin juga memutuskan untuk menambahkan beberapa Minecraft dan mengantungkan kapak di dinding. Dan menempatkan dinamit di sudut sana. Ya, kami setuju, Quentin. Sandaran dan konsol untuk memaikan Minecraft favoritmu. Itu sangat nyaman. Quentin hari mulai gelap. Untungnya dia punya lampu gantung di sana. Dan dia akan menyalakannya sekarang juga. Wah, itu pasti akan sangat terang. Mari kita tes sekarang juga. Dan, wah, terlihat luar biasa. Wow. Nah, bagaimana dengan Mary? Sudah waktunya dia mendekorasi rumah juga. Dia mulai dengan memecatnya dengan warna pink. Bagus. Nah, bagaimana dengan dekorasi yang sedikit glamor di sana? Ya, tentu saja dia mulai kena cat sedikit. Wah, lihatlah yang berkilauan di sana. Dia menempelkan semuanya di dinding dengan bagus. Dan juga kita tambahkan karapet berbulu yang tentu saja sangat nyaman. Lalu juga kita tambahkan cermin yang halus. Rumah seperti itu tidak bisa tanpa lemari. Aku suka banget. Tapi sepertinya ada yang kurang. Aku ingin tahu apa itu. Oh ya, poster unicorn membuat hiasan dinding yang bagus. Nah, apa itu kompor listrik? Ya, itu keren juga. Dan tambahan terakhir adalah lampu warna-warni. Wah, Mary lihat. Dia sudah membuatku untuk merayakan renovasinya. Dia memutuskan untuk mengadakan upacara minum teh dengan hagi-wagi favoritnya. Sepertinya mereka tidak protes walaupun dapat porsi yang lebih kecil. Nah, teman-temanku, mari kita nikmati teh yang enak ini. Nah, silahkan. Hmm, ini sangat enak. Aha. Nah, sepertinya semua sudah menghias rumahnya masing-masing. Mari kita lanjut. Sepertinya Mary memutuskan untuk mengurus rumah untuk hewan peliharaannya. Nah, lihatlah. Mainan apa yang dia buat di sana. Kucingnya pasti akan sangat senang. Nah, apa itu unicorn? Dia akan menemani kucingnya untuk bermain. Tapi itu belum semuanya. Di mana tanpa kursi gantung. Rupanya Mary memutuskan untuk membuat kordennya indah. Oh, itu sangat cantik. Kucingnya pasti akan sangat senang. Lihatlah, bagaimana dia manis dan juga mendengkur. Mary, kenapa kamu? Oh, sekarang aku tahu. Itu tikus. Tapi bukan hanya tikus, tapi hewan peliharaan Quentin. Ingin tahu bagaimana Quentin akan mendekorasi rumah hewan peliharaannya? Nah, di mana juga tanpa peralatan olahraga. Tidak yakin apa tikus itu akan melatih pukulan, tapi Quentin akan meletakkan semuanya di sana. Wah, itu ada piala, bola, dan juga sepertinya Quentin lupa untuk siapa dia mendekorasi rumah itu. Bahkan dia memberikan mobil untuknya juga. Ya, semoga saja peliharaan Quentin menyukai semua itu. Ya, tapi sepertinya dia menikmatinya. Apalagi, tempat tidur yang berbentuk mobil. Lihatlah betapa kerennya dia. Wah, lucunya. Ya, ya, aku tahu kamu pasti menyukainya. Dan bagaimana dengan Wednesday? Tangan itu juga ingin mendekorasi rumahnya. Dan Wednesday memulai dengan potret. Kemudian dia memasukkan bak mandi, dan juga tempat tidur, dan juga beberapa parnis. Nah, bagaimana? Sekarang saatnya kamu untuk menikmati rumahmu. Oh, sepertinya dia membekas padatnya. Tempat tidurnya juga empu. Nah, bagaimana kalau kita melakukan manikur malam-malam? Mary memutuskan untuk pergi ke terasnya di malam hari, dan menonton edisi favoritnya, yaitu Multidoo. Dan seperti yang kamu tahu, menonton bersama selalu menyatukan, dan bisa mendamaikan tetangga seperti itu. Nah, sementara jagoan kami sedang menonton Multidoo, kami mengundangmu untuk meng-like video ini. Subscribe seluruh kami, dan lihat momen gagal dari pengambilan gambar ini. Baiklah, pertama kita harus membuang sampah. Kenapa ada banyak hal yang tidak berguna di sini? Aku tidak menyangka kemampuanku akan berguna untuk pembersihan. Ya, itu luar biasa. Aku bahkan bisa pindah tempat tidur. Lihat ini. Ya, tapi itu belum cukup. Yang penting, menyingkirkan sisa punggung kecilnya sampai bersih. Baiklah, aku sudah selesai. Oke, apa yang kita rencanakan selanjutnya? Oke, sepertinya sekarang tugasmu, Lily. Oke, dengan senang hati. Sekarang aku akan menanam benih ajaib di tanah ajaib ini. Ya, lihat tanahnya indah sekali. Nah, sekarang geliranku untuk menyiram semuanya. Ngomong-ngomong, ini juga ajaib. Nah, sekarang tempat tidur kita akan tumbuh dari benih ini. Oh, lihat, betapa cantiknya dia. dan ini sangat kuat. Wow, keren. Tapi satu tempat tidur tidak akan cukup untuk kita semua. Kamu harus bikinnya kedua. Aku dan kekuatan superku bisa mengatasi ini. Siap. Dan sekarang kita punya dua tempat tidur yang keren. Lihat, lihat, mereka sudah muncul. Oh ya, ini sempurna. Girls, saatnya kita melukis. Kita memilih warna hijau yang indah untuk lonjang ini. Ini sangat cocok dengan tumbuhan. dan aku mau pilih warna yang... Dan aku mau pilih warna yang... Oh, ini kotor banget. Warna putih pasti lebih baik. Yuh, kotoran apa ini? Aku harus mengecat ulang juga. Oke, warna biru akan cocok. Oh ya, ini sudah terlihat indah. Warna merah terlihat lebih keren di sini. Girls, kamu harus ingat untuk naik ke lantai dua. Tangganya perlu dicat juga. Oh ya, tentu saja. Tapi akan lebih keren untuk terbang dengan bantuan kemampuanku. Lihat, aku sudah hampir selesai. Oh ya, ngomong-ngomong jangan lupa mengecat lantai dua dengan hati-hati. Yup, aku sudah terbang ke sini. Sekarang aku akan beraksi mengecat semuanya dengan hati-hati. Oh ya, aku suka mengecat. Ternyata ini asik banget. Oh, sekarang warna-warna ini sangat berpadu dengan sangat indah. Lihat, ini jadi keren banget. Ya, kita semua hebat. Tahap pertama selesai. Nah, sekarang kita perlu menjaga kenyamanan. Atau lebih tepatnya membuat tempat tidur jadi lebih nyaman dan lembut. Hmm, aku punya ide lain. Tambahkan sedikit tumbuhan. Oh ya, tanaman ini sangat cocok untukku. Wow, indahnya. Setelah ini, semua orang harus mengerti kenapa tanaman adalah sahabat manusia. Dari mereka, kita tidak hanya bisa membuat hiasan keren, tapi juga dinding sehingga tidak ada yang mengganggu saat kamu tidur. Ya, ini sangat nyaman. Oh, Lily, kamu hampir selesai. Sudah waktunya aku meningkatkan bagian tempat tidurku. Tidak ada yang lebih lembut dari awan putih dan halus. Aku hanya perlu menempelkannya dengan rata di semua bagian tempat tidur. Dan seperti ini. Jangan lupa tambahkan pencahayaan yang bagus. Wah, cantiknya aku seperti duduk di atas awan sembuhan. Ini ajaib. Aku juga membawa selimut dan bantal. Tapi tidak cukup. Akan sempurna saat aku menambahkan kolam. Oke, Lucy, bisakah kamu membantuku? Aku ingin meniup ini. Lucy, kesinilah. Oh, baiklah. Aku akan segera datang. Aku senang membantu teman. Sudah selesai. Wow, makasih banyak. Dan sekarang, jangan lupa mengisinya dengan air. Sedikit lagi, dan ini akan penuh. dan sempurna. Sekarang tempat tidurku jadi lebih keren. Tidak ada yang lebih bagus dari bermain di kolam renang. Semua orang pasti setuju denganku. Apalagi saat ada bebek lucu di dekatnya. Lihat, mereka imut banget. Hmm, ada yang mengganggu. Lucy, aku butuh bantuanmu lagi. Keringkan aku sedikit. Oke, baiklah. Aku siap. Oh, makasih banyak. Wah, sekarang aku sudah kering. Oke, jangan mengalihkan perhatian ku lagi. Aku lagi meditasi. Tidak ada yang lebih nyaman dari selimut merah dan bantal merah. Habis menghias tempat tidur, aku jadi ingin makan. Hmm. Oh ya, aku tahu apa yang akan aku makan untuk makan siang hari ini. Pertama, aku butuh api. Apa kalian gak merasa dingin di ruangan ini? Sekarang, di atas api ini, aku akan membuat marshmallow yang paling enak. Oh ya, aku suka marshmallow. Saatnya ucapkan selamat makan. Hmm, lezatnya. Ini sangat sempurna. Oh, ada yang hilang di sini. Kita harus menambahkan beberapa detail. Misalnya, bunga. Ini sangat cocok di interiorku. Dan, aku perlu ditambahkan beberapa cahaya sedikit. Lihat, semuanya bersinar indah. Hmm, tapi aku agak lapar. Apa ada yang keberatan jika ada pohon jeduk di samping tempat tidur kita? Hmm, aku tidak keberatan. Itu luar biasa. Ya, itu sangat cocok untuk kita. Ya, aku suka jeduk ini. Apalagi, dipilihan tepat untuk makan siang yang lezat. Aku kan vegetarian. Hmm, aku setuju dengan Lily. Aku juga mau nambah detailnya. Seperti tira merah akan sempurna. Oh, sekarang aku merasa di rumah sangat nyaman dan indah. Aku hanya perlu menambahkan sedikit cahaya. Dan seperti ini. Sekarang semuanya sempurna. Ya, ini adalah rumah impianku. Oh, aku hilang sesuatu. Tapi apa ya? Ah, itu dia. Nah, ikan, aku akan membuat makanan lezat darimu. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberikanmu pada maniak ini. Hei! Aduh, dimana ikannya? Apa yang harus aku makan sekarang? Sekarang aku punya teman. Aku akan memanggilnya Nemo. Dengan dia, dunia air kecilku akan jadi lebih tenang. Dan sangat indah. Apalagi yang harus ditambahkan. Hmm, oh, itu dia. Aku akan menambahkan sedikit tirai. Jadi, aku bisa dapat privasi yang lengkap. Dan tentu saja, sedikit cahaya tidak ada salahnya. Wow, cantiknya. Ini luar biasa. Aduh, aku merindukan awanku. Tapi aku akan memperbaikinya dengan cepat. Mungkin bukan itu saja. Sedikit pelangi, mungkin akan cocok berada di antara awan ini. Nah, siapa yang tidak suka pelangi? Pasti tidak ada. Wow, indahnya. Aku bisa mengagumi ini selamanya. Apa kalian lihat? Ini sangat luar biasa. Sepertinya, tirai juga bagus untukku. Dengan bantuan mereka, aku bisa menciptakan efek bahwa aku lagi duduk di atas awan. Kita atur semua sedikit ke sini. Dan jangan lupa tambahkan sedikit cahaya. Nah, jadi bagaimana menurutmu? Itu pasti indah, kan? Ya, kita punya kampan yang sempurna. Girls, jika kita sudah selesai, ayo kita pergi ke disco untuk merayakannya. Kita adalah gadis jenius. Nah, kita punya lampu yang sempurna. Wow, aku akan membawa sesuatu juga. Sini, ayo kita berdansa. Aku mau bikin kue yang enak. Sekarang, kita tambahkan hiasan. Oh, aku lupa sesuatu. Wow, kue? Inilah yang aku butuhkan. Oh, kemana perginya makananku? Oh, tidak. Sepertinya hari ini adalah hari yang sial untukku. Halo semuanya. Aku bawa kue. Ayo cepat makan untuk menghormati rumah baru kita. Satu untukmu. Dan, satu lagi untukmu. Oh, enak. Tapi satu potong jelas tidak cukup. Untung Lily punya tambahan. Oh, ini enak banget. Hey, Jess, kamu berani mencuri kueku? Oh, aku pikir kita tidak akan berteman lagi sekarang. Tapi, kamu memaksaku. Ambil ini. Kamu tega banget. Dasar pencuri. Lihat, sekarang kita merusak segalanya. Apakah kamu tidak malu? Oh, baiklah. Sepertinya kita harus membangun lagi dari awal. Sayang sekali. Hmm, harus mulai dari mana? Oh, itu benar. Aku harus mengecat rumah dengan warna merah. Untung aku punya spon khusus untuk ini. Jejak ini terlihat seperti batu-batah. Ya, aku akan punya desain yang paling keren. Mereka pasti akan iri. Masih ada sedikit yang tersisa. Nah, selesai. Nah, lihat bagaimana menurutmu. Rumahku sempurna. Sama seperti aku. Oh, aku lupa menambahkan dekorasi seperti di game. Aku akan mendekorasi rumahku dengan rumput. Tambahkan jendela. Dan juga rumput-rumputan di sini. Tunggu dulu. Jendela bundar. Ini sama sekali bukan gaya aku. Akan lebih baik dengan jendela persegi. Dan di sini, aku juga akan menambahkan jendela lainnya. Tambahkan beberapa detail. Dan rumahku berkilau di bawah sinar matahari. Ini pasti luar biasa. Tunggu. Ada apa dengan atapku? Dia masih berwarna putih? Tidak. Ini tidak akan berhasil. Sekarang aku akan memperbaiki semuanya dengan gergaji super ini. Wah, panas banget. Itu sangat susah. Tapi aku belum selesai. Nah, itu lebih baik. Nah, sekarang aku bisa membuat atap yang modis. Yaitu berwarna hijau yang sangat cocok. Nah, ini sangat cocok dengan batu batanya. Lalu, aku juga akan menambahkan stiker. Nah, bagaimana menurutmu? Keren, kan? Ya, ya. Terima kasih. Aku masih punya yang lainnya. Sekarang, kita tambahkan lampion. Dan juga pipa bata di atapnya. Aku persembahkan padamu sebuah rumah impian. Wow, sepertinya Ken sudah berusaha sangat keras. Baiklah, aku juga harus mulai. Pertama, aku buat kostum artis. Nah, bagus. Sekarang, aku harus memilih warna yang bagus. Mari kita pilih yang warna ini. Barbie, ayo kita mulai bekerja. Bagus. Sekarang, kita harus mengecat jendelanya. Aku akan menggambar hati pada mereka. Wah, ini terlihat sangat lucu. Oh ya, aku suka. Atapnya, aku juga punya warna yang sama. Ini akan jadi sangat keren. Wah, asik layakku bagus banget. Ini sepertinya masih ada yang kurang. Sekarang, saatnya untuk pakai baju yang lain, yaitu untuk berkabun. Oh ya, aku sudah punya semua alatnya, dan sekarang tinggal menata tanamannya. Sekarang, tambahkan air. Tadam. Nah, ini sangat keren. Bunganya sangat indah. Sekarang pengaranganku akan selalu punya aroma segar yang menyenangkan. Ternyata bagus. Hanya saja atapnya masih kurang. Profilku akan jadi fitur utama dekorasi. Oh tidak, tangkap aku. Aku jatuh. Oh, semua baik-baik saja. Aku aman. Ya, tapi jangan sampai semuanya berantakan. Wah, rumahku jadi indah. Apa itu rumah mewah? Jangan membuatku tertawa. Sekarang aku akan menunjukkan padamu apa arti kata ini. Rumah harus berwarna hitam, dan tahan api untuk menakuti musuh. Ya, ya, bukankah dia akan membakarnya? Oh, ayo sembunyi. Mama. Wah, itu sangat keren. Nah, aku setuju. Sekarang masalahnya berbeda. Sekarang aku harus pakai buku mantraku. Aku tidak akan mengurus semuanya sendiri. Zombie, ayo datang. Datanglah padaku. Aku buat kebantuanmu. Siapa yang memanggilku? Aku datang, Nona. Apa yang kau inginkan? Pakai helm pengaman, kamu akan mendekorasi rumah. Terima kasih atas perhatianmu. Seperti yang kamu katakan, tanganku belum lama memegang bor sejak terakhir kali. Aku akan menaruh tempat lilin di sini. Mungkin kamu akan menyukainya. Tidak, tidak, pulang ke kiri. Seperti ini. Ya, aku memahamimu. Sudah siap. Bagus. Sekarang ini untukmu. Oh, kamu memang baik banget. Nyam. Baiklah, sekarang kita menambahkan hiasannya. Sekarang, ayo kelelawar keluar semuanya. Kalian akan menyegarkan rumahku. Keren. Sentuhan terakhir, dan rumah ini akan segera selesai. Terima kasih. Itu adalah ide yang bagus. Sudah terlihat kalau rumahku adalah yang paling indah. Rumput hijau ini tidak bagus. Aku harus mendekorasi area itu dengan ramuanku. Nah, itu baru benar. Tanah kering, pepohonan yang sudah mati, dan keburan dengan tanah leluhur. Apalagi yang lebih baik. Nah, luar biasa. Sentuhan terakhir, adalah jalan setapak yang dihiasi lilin. Sekarang, aku bahagia. Apa ini? Kuburan sungguhan? Wow. Hei, orang luar tidak boleh masuk. Apa ini? Tolong aku. Ken, kamu membuatku takut. Maaf, aku tidak sengaja. Itu semua gara-gara tengkorak Wednesday. Aku akan pulang saja. Orang ini lucu banget. Dekorasi itu terlalu menyeramkan dan gelap. Aku akan memikirkan yang lain. Wah, aku tahu. Biarlah ada pasir di sini. Ini pasti akan jadi sangat indah, lembut, dan juga menyenangkan. Itulah yang aku butuhkan. Wah, ini luar biasa. Ayo kita tambahkan lebih banyak pasir. Lalu sedikit lagi. Nah, ini baru sempurna. Wow. Nah, sekarang saatnya untuk berfoto. Aku akan memilih beberapa pohon dari sini dulu. Hmm, ini kurang cocok. Sepertinya pohon palm ini cocok. Wah, luar biasa. Seperti di pantai. Dan, satu-satunya yang hilang adalah kursi berjemur. Nah, bagaimana? Wow. Menurutku, ini sempurna. Palmnya, bisakah kamu memberiku kelapa? Terima kasih. Wah, aromanya luar biasa. Aku suka air kelapa. Hmm, enaknya. Oh ya, aku lupa. Aku juga harus bisa menambahkan pagar. Pink sangat cocok untukku. Sekarang, tambahkan yang lain. Hahaha, aku suka banget dengan semua hiasan ini. Hmm, desain yang luar biasa. Aku juga ingin mendekorasi rumahku. Ayo kita mulai. Wah, ini sangat keren. Oh, apa ini? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Heeeh. Tunggu dulu. Ih. Oh, ternyata ini hanya Lego. Ayo, kemarilah. Ini adalah teman baruku. Hmm, seserah saja kalau gitu. Nah, kenalkan, ini adalah domba yang imut. Kalian harus berteman satu sama lain. Oh, sepertinya ada yang terlalu ditumbuhi banyak. Tumbuhan di sana, aku harus memangkasnya. Nah, sekarang jadi lebih indah. Nah, sekarang, aku tinggal menghias lainnya. Tambahkan pagar-pagar yang indah. Oh, apa-apaan ini? Aku sangat tidak terbiasa, tapi aku mencoba yang terbaik. Halo, Wednesday. Ayo kita menari. Hmm, ayo, ini sangat asik. Ini membosankan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Oh, Susie, aku penasaran apa yang dia lakukan. Dia pasti punya rencana. Aku harus mengambil tangga. Wow, sangat keras dan banyak debu. Wow. Sudah, aku sudah mempraktikan rencana belilianku. Ternyata lebih baik daripada di atas kertas. Ini adalah kamar tidur impianku. Apa yang kamu lakukan, Susie? Untuk apa kamu membangun semua ini? Jadi, aku bisa dapat pelayahku sendiri. Oh, kalau gitu, aku akan memikirkan sesuatu juga. Oh, banyak banget sampah di sini. Bagaimana dia ada di sini semuanya? Ternyata aku juga lupa menyempannya. Apa yang terjadi? Dari mana buku sini berasal? Aduk kepalaku. Zach, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menempatkan semua sampah ini pada aku? Aku melaksanakan rencana aku. Aduh, ini belum mirip. Terlihat tidak lengkap. Ya, baiklah. Aku akan menyelesaikannya nanti. Lihat, Susie. Aku membuat tempatku sebagus milikmu. Pikirkan saja. Saat Zach tidur, aku harus mencuri bantalnya. Apa yang kamu lakukan, Susie? Ini milikku. Kembalikan. Tidak lagi. Dan jangan berharap. Semua bantal ini milikku sekarang. Apa-apaan ini? Mereka juga milikku. Lepaskan sekarang. Kamu akan merobak bantalnya. Itu sudah robek. Itu yang kamu dapatkan. Jika kamu tidak ingin berbagi, ambil itu. Baiklah. Aku masih punya banyak bantal. Untuk apa aku butuh semua ini? Aku punya ide. Aku menemukan sesuatu. Makan siap yang lezat. Sudah siap. Tentu saja ayam itu enak. Tapi aku tidak butuh itu sekarang. Aku akan mengambil taplak meja dan lari. Ups. Sepertinya itu meleset. Tapi tidak apa-apa. Oh, apa yang terjadi? Kenapa piringnya berantakan di sini? Makan siangku hancur. Aku harus pergi sampai jumpa. Aku harus tenang. Tenang. Untung aku punya kamar klopit. Mereka membantuku rileks. Wow. Membuat tempat tidur gantung benar-benar berlian. Dan sekarang kita mengadakan pesta zombie. Seram, kan? Ibu, apa ini? Zack. Aku ingin tanya. Apa itu? Itu adalah seperti piring terbang. Sangat keren. Aku juga mau yang seperti ini. Susie, ini adalah contoh dasar. Aku tidak tahu bagaimana melesaikannya. Oh, tunggu sebentar. Aku melihat sesuatu yang aku butuhkan. Eh, sebenarnya aku masih di sini dan juga contohnya. Makasih sudah ngengetin. Aku akan menyelesaikannya nanti. Tapi tidak sekarang. Dan sekarang aku butuh kertas ini untuk catatan. Pencuri. Kamu tidak akan lolos dengan ini. Susie, aku memasukkanmu ke datwar hitam. Kamu akan dapat balasan dariku. Dasar anak nakal. Itu dia. Wow. Aku butuh banget catatan ini. Ternyata temboknya sangat besar. Aku hanya ingin menyentuhnya. Ini terlihat sangat lucu. Sepertinya Zack pergi ke suatu tempat. Bagus saatnya untuk camilan. Untung aku punya banyak pormen di kulkas. Zack, apa yang kamu lakukan? Aku mau makan coklat. Kamu tidak lihat? Jangan dekati makananku. Aku punya ide yang lebih baik. Kita harus mengambil sesuatu yang lesat dari mesin penjual otomatis. Aku tidak punya uang. Jadi apa yang harus aku lakukan? Wow. Sepertinya ada sesuatu yang jatuh. Itu benar. Kit-kit. Wow. Jadi aku tidak butuh uang. Aku akan memukulnya lagi. Itu berhasil. Permainnya jatuh satu persatu. Kalau gitu, mari kita lanjutkan. Hai. Apa kamu ingin memberitahu ku apa yang terjadi di sini? Ups. Ada Pak Satpam. Aku tidak mengenalinya. Sepertinya aku harus pergi. Ya, apa yang kamu lakukan? Ayo. Ayo, kembalikan padaku. Oh, aku tidak sengaja menjatuhkannya. Aku harus mengeluarkan mesin ini sebelum dia kembali. Akhirnya aku menemukan rencanaku. Kemana dia pergi? Aneh. Tidak ada mesin otomatis juga. Baiklah, aku melewatkannya. Baiklah. Anggap saja hari ini bukan hariku. Aku harus pergi dan bersantai di ruang istirahat rahasiaku. Hmm, aku suka koktel. Rasanya seperti berada di pulau surga. Wow. Tinggal dikit lagi. Aku hampir dapat mesinnya. Fuh. Aku kehabisan nafas. Apa-apa ada ini? Mesin penjual permen? Benar. Dan sekarang ini milikku. Ini seribu kali lebih baik daripada kulkas kecilmu. Aku perlu istirahat. Ya, nikmati mimpimu. Ayolah. Kita akan berhasil. Ah, itu dia. Aku suka main PS. Seru banget. Wow. Remote. Itu terlihat lebih keren dari boneka aku. Zack, beriakan aku main juga. Aku mau. Diam. Kamu tidak boleh melewati perbatasan itu. Zack, apa yang kamu lakukan? Ini ruang bersama kita. Kalau gitu, aku menyatakan perang denganmu. Aku akan memindahkan batas-batas ini. Apa-apa ini? Oh tidak, bom. Semoga penerbanganmu menyenangkan. Sekarang, ini milikku saat yang bermain sepuasnya. Susi akhirnya berhasil. Dia gadis yang tangguh. Kamu mau perang? Baiklah, aku menerima tantanganmu. Aw, itu menyakitkan. Kepalaku berputar. Kamu akan tahu cara masuk tanpa izin di perbatasanku. Dia percaya. Aku sengaja pura-pura pingsan. Nah, itu dia. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian berisik banget? Oh, kalian berdua bermain bersama? Oh, manisnya. Bagus sekali. Oke, sekarang kamu dalam masalah. Ambil ini. Pertempuran kita belum berakhir. Saatnya mengakhirinya dan menceritakan siapa yang lebih baik. Mari kita lihat bagaimana keadaan musuh. Haha, itulah Susi. Saatnya menyerang pukulan utama. Awas, aku sedang dalam perjalanan dan aku punya senjata berbahaya. Susi, aku sarankan kamu menyerah. Jika tidak, kamu... Oh, sekarang kamu tidak bisa pergi kemanapun. Oh, kemana dia? Sepertinya ini adalah tipuan. Dia memberiku kaki palsu. Bagaimana aku bisa tertipu? Kejutan. Ambil ini. Kamu seharusnya tidak memasuki wilayahku. Lepaskan aku. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku mengalahkanmu. Tidak mungkin. Aku sudah melarikan diri. Angkat tangan, Susi. Menyerahlah. Apa kamu akan menembakku? Baiklah. Permainan sudah berakhir. Susi, hentikan. Cukup. Kita harus tenang. Sepertinya kita berlebihan. Itu sudah pasti. Sekarang kamar kita sudah terlihat bagus. Mungkin kita bisa baikan. Ide bagus. Aku juga mau bilang gitu. Susi, lihat lemparan itu. Itu keren banget. Apa kamu ingin sesuatu yang lezat? Aku punya satu truk dengan makanan lezat yang berbeda. Makasih, Zack. Kamu baik banget. Bukan apa-apa, Susi. Aku merasa kasihan padamu. Ayo bermain bersama. Ini yang aku mengerti. Musik. Tunggu. Kemana kamu pergi? Apa yang terjadi di sini? Susi, apa yang kamu lakukan? Siapa orang-orang ini? Jangan masuk wilayahku. Kita sudah sepakat. Mereka adalah pekerja dan akan membantuku mendekorasi bagianku. Dekorasi? Kenapa kamu butuh begitu banyak pekerja? Kamu tidak akan membangun istana? Bagaimana kamu tahu aku mau bikin istana? Ayo silahkan masuk. Wow. Berikan padaku rencananya. Hei, kembalikan. Berhenti. Kamu tidak boleh melewati batas. Baiklah, aku sudah menyelesaikan semuanya. Makasih. Ini uangnya. Hah, aku juga punya rencana. Apa ini sebuah rencana? Sekarang saya tunjukkan mengubah ruangan jadi sesuatu yang lebih keren. Aku akan membuat rumah keren di bawah tempat tidur dalam waktu singkat. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini ditaruh sini. Aduh, dia jadi jatuh. Apa yang kamu lakukan? Kamu meniru ideku. Ayo, tunjukkan semuanya. Keluarkan ini. Ini bukan idemu. Kamu tidak perlu marah. Tapi milikku lebih indah. Jess, aku memberimu izin untuk melihat ini dan iri padaku. Aku merasa senang di sini. Sebenarnya, aku akan membuat tempat yang keren juga. Ini dia. Ada diskon mainan. Aku harus mengunjungi toko ini. Oh, lepas tangan. Kenapa kamu menyentuh ini? Kamu hanya bisa menyentuh kalau kamu beli. Baiklah, aku hanya melihat. Oh, aku harus berhati-hati. Terutama ini gratis. Wow, ada hagi-hagi di sini. Tangan. Iya, iya. Aku ingat. Oh, iya. Ada juga hagi-hagi besar. Tentu saja. Aku tidak boleh banyak uang. Tapi aku akan menyelesaikan masalah ini saat penjaga tidak melihatnya. Apa yang terjadi? Sepertinya ada yang salah. Tapi apa? Halo, apa kabarmu? Mainannya bisa bicara. Tolong. Aku harus segera masuk ke kamar rahasia. Itu mengerikan. Kuharap tidak ada yang menemukanku di sini. Dan aku bisa bersantai dan istirahat dengan baik. Halo, bebek. Kalau saja kamu tahu apa yang baru saja aku lihat. Menjaga yang penakut? Tapi aku bukan pencuri. Jadi semua uang ini milikmu. Aku harap setidaknya ada sesuatu di sini. Susie, lihat ini. Sekarang aku juga punya sesuatu untuk diletakkan di bawah tempat tidur. Dan ini adalah sesuatu yang lebih keren dari kotak biasa. Ini selimut hagi-wagi. Iya, jis agak aneh. Sekarang saatnya mendekorasi ruangan dengan poster dan segala macam barang keren lainnya untuk menciptakan suasana yang nyaman. Iya, itu akan banyak membantuku juga. Rumahku terlihat lebih keren dari rumahmu. Tapi itu tidak lama. Aku akan menemukan cara untuk membuat ruangan lebih indah. Apa yang kalian buat di sini? Ayo, boleh aku ambil tas? Tidak, aku butuh yang pink. Bukan ransel. Aku mau jadi anak sekolah, bukan kuliahan. Terima kasih banyak. Kamu sangat imut. Oh ya, cantiknya. Istanya nyata dibangun. Apa ini? Bagus. Hagi-wagi juga butuh perlindungan sangat baik terhadap orang asing. Selamat sore. Aku akhirnya menyerahkan isaiku. Bistikah kamu memeriksanya? Tentu saja ini adalah waktu yang tepat, akhirnya. Oh, apa kamu lapar? Aku mau apa? Aku baru saja dapat satu. Aku tidak keberatan. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Berikan padaku lain kali. Ini kesempatanku. Permisi, tapi aku butuh papan. Akhirnya aku dapat. Hei, Susie, kamu kemana? Dan di mana papanku? Bagaimana aku akan mengajar anak-anakku sekarang? Baiklah, tidak perlu khawatir. Aku tahu satu cara bagaimana kamu bisa membuang semua emosimu. Ini, ambil ini. Ini untuk mencuri apel. Kamu bilang inilah apel untukmu. Astaga, Monica. Jess, sekarang aku punya sesuatu yang lebih keren dari postermu. Aku bisa menggambar poster sendiri. Lihat dan iri padaku. Apa? Dari mana kamu dapat papan itu? Kenapa kamu membutuhkannya? Kamu tidak bisa menggambar? Beraninya kamu bilang gitu? Aku akan tunjukkan padamu sekarang. Apa yang kamu... Hatsui! Sekarang kamu sangat cocok. Ini adalah bagaimana kamu seharusnya terlihat. Sangat lucu. Karena kamu aku harus pergi ke tempat cuci. Ini papanya sangat berlian. Apa yang bisa lebih keren dari gambar yang bisa diubah setiap saat? Aku melengkapi ruangan dengan berbagai mainan lucu. Misalnya lampu berbentuk unicorn. Lampu? Siapa yang butuh lampu ketika ada kerangan bunga? Lihat dan nikmatilah. Ya, cantiknya. Oh ya, itu sudah pasti. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan punya aku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tahu di mana mendapatkannya. Oh, tentu saja punya aku selalu lebih baik. Apa yang harus aku lakukan? Aku butuh sesuatu yang keren juga. Oh, aku tahu di mana mendapatkannya. Aku punya teman yang kecil. Aku Hulk. Hulk yang jahat dan menakutkan. Hai, Quentin. Bisa kamu membantuku? Aku butuh beruang itu. Boleh aku mengambilnya? Boneka beruangku? Aku mencintainya. Kalau gitu tidak, itu dilarang. Kenapa kamu pelit banget? Gimana jika aku memberimu Nutella? Tentu saja aku masih anak-anak, tapi aku mengerti bahwa itu terlalu kecil. Aduh, kamu memang serakah. Bagaimana dengan keripik? Pringles besar. Keripik? Ya, aku tidak akan menolak keripik. Tapi ini tidak cukup. Butuh sesuatu yang lain. Lagi? Aku cuma punya seember es krim yang tersisa. Apa itu cukup? Oh ya, berikan ke sini. Boleh aku ambil beruangnya? Baiklah, berikan saja es krimnya. Yeay, makasih banyak, Quentin. Aku pergi. Apa itu tadi? Mana es krimnya? Sepertinya dia menipuku. Seseorang harus dilakukan. Aku harus mengambil ini. Awas ya kamu, Susie. Kamu akan segera mengambil ini semua. Seperti ini. Kamu akan melihat bagaimana akibatnya. Ya, ini sangat mengerikan. Kamu akan mendapatkannya, Susie. Rupanya dia masih belum tahu kalau aku membohonginya. Tapi aku berhasil mengambil beruangnya. Akhirnya aku bisa membuat langit yang nyata. Awan yang akan bersinar dalam berbagai warna. Nah, indahnya. Itu yang aku maksud. Oh ya, ini sangat indah. Ini yang aku butuhkan. Ini lebih baik dari apapun. Aku mau makan. Jadi kulkas ini tidak akan ada salahnya. Kulkas? Oh, itu dia. Tapi itu tidak cukup bagiku. Aku tahu di mana menemukan yang tepat. Mama, maafkan aku. Tapi aku pasti akan kembali nanti. Wow. Dari mana kamu dapat itu? Makanan tidak pernah cukup untukku. Apa? Di mana kulkasnya? Jess, kemana semua ini? Dan, di mana nachosnya? Oh tidak, aku tidak mengerti. Kemana juga makanannya? Aku cuma berpaling satu menit. Aku harap setidaknya bisa menyimpan kue ini. Semoga di sini bisa aman. Berdiri. Aku tahu itu kamu. Oh, dasar anak nakal. Aduh, aku harus pergi ke rumah sekarang. Apa kabar, pria kecilku? Aku datang untuk menghilangkan stres. Jika kamu tahu betapa sulitnya dengan huligan ini. Dia sangat mengerikan. Tapi di sini aku bisa melupakan segalanya dan santai. Oh, ini baru luar biasa. Dari mana kamu? Dan dari mana kamu dapat kue? Kamu hanya cemburu karena kamu tidak punya kue. Apa yang kamu lakukan dengannya? Aku minum teh dengan hagi-hagi. Oh, sana tutup. Lebih baik kamu berdua lagi dengan teman. Tidak. Kau mulai. Terima kasih.